Baik, Ustazah mulai ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Alat tulisnya juga sudah disiapkan. Jika sudah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar kembali AKM mengenai numerasi. Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jika kita mempersiapkan materi, kalian bisa menyiapkan dulu buku AKM-nya. Ada juga alat tulisnya. Buku AKM dan juga alat tulisnya dipersiapkan. Karena hari ini materinya numerasi. Matematika. Jika ada hal-hal yang penting, rumus atau yang lain bisa dicatat di buku catatan. Agar tidak lupa. Sampai jumpa. 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 Kamia. Oke, sebentar ya. Bisa ditunggu dulu. Estaza Dita baru menyiapkan materinya. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sudah ya jika sudah dibuka buku AKM nya halaman 133 kita melanjutkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dua loyang tisa berbentuk bulat yang berukuran sama di sebuah gerai makanan kami beli apa? pizza bentuknya apa? pizza berbentuk bulat bentuknya seperti tampak pada gambar di samping saat memesan dia meminta kepada penjual pizza untuk memotong pizza menjadi beberapa bagian sama besar pizza pertama dipotong menjadi 8 bagian sama besar dan pizza kedua dipotong menjadi 16 bagian sama besar Pak Amin menyaksikan keterampilan penjual tersebut saat membagi pizza menggunakan sebuah sebuah alat pemotong khusus sehingga kedua pizza terbagi sama besar sesuai dengan keinginannya sesampainya di rumah dari pizza pertama dua potong diberikan kepada adiknya sepertiga bagian dari sisanya diberikan kepada kedua orang tuanya satu potong diberikan kepada kakaknya dan sisanya dimakan sendiri untuk pizza kedua lima potong ia berikan kepada teman-temannya dan bagian pizza lainnya diberikan kepada tetangganya mereka menikmati pizza tersebut dengan sangat lahap karena rasa pizza tersebut benar-benar enak sudah dibaca semua? sudah U sudah U jika sudah mari kita menuju ke pertanyaan ke enam pizza yang enak berdansarkan informasi pada teks tersebut berilah tanda centang pada setiap pernyataan yang benar nah jadi kira-kira kalau anak-anak tidak mencoret-coret dulu kira-kira bisa enggak sih mengerjakan pertanyaan nomor enam bisa enggak bisa enggak ini kalau cuma di awang-awang atau cuma di angan-angan terus ketemu jawaban benarnya gitu kira-kira bisa enggak tidak tidak ya tidak bisa ya maka sekarang mari kita mengerjakan soal nomor enam bersama-sama ya kita kita kerjakan ya bisa diperhatikan ke papan tulisnya yang lainnya menyimak loh ya susah ya jadi perlu kejelian dalam mengerjakannya ya pada pertanyaan nomor enam kita itu disuruh memberi tangga centang pada pertanyaan yang benar ya nomor enam ya kita akan menulis nomor enam itu Kak Amin akan memberi memberi dapatin 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 saya yang menulis Kak Amin halo 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 oke ya ya misalnya berbeda apa ular 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 kuliatan gak kuliatan ular 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 pilih ular 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 ha pin satu berapa bagian bagian di bekanku 8 berapa keberangkuan berapa keberangkuan 5 ini bener enggak kebanyakan bagian enggak 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 kalau gini ini berarti Terima kasih. 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 siapa teman-temannya tetangganya tetangganya jadi kita buat belas teman-teman ini adi adalah 1 per 8 kemudian adinya adinya dikasih berapa? 1 berapa? 2 botol 2 botol 2 ya ini 2 botol kemudian bercah tadi 2 berarti 1 per 7 botol kemudian orang tua ini berapa potong? seperti 3 botol 3 botol 1 per 8 itu kan bercah dibagi ke adinya 2 botol jadi 1 per 8 dikurangi 2 potong berarti berapa? berapa? jadi ini begini ya jika sudah dikurangi 2 potong buat adinya berarti tinggal sisat berapa? 5 5 5 5 5 5 berapa? 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8 8 Sudah dibagikan ke adiknya 2 potong Atau sudah dibagikan 1 per 2 Maaf Cara mudahnya yaitu 8 Dikurangi 2 sama dengan berapa? 6 6 ya 7 Tadi kan 8 Sudah dikurangi 2 potong buat adik Jadi sisanya berapa? 5 6 6 6 1 per 6 1 per 7 Sekali Dikurangi 1 per 6 Nanti jawabannya Minus Sekarang ini 1 per 8 Dikurangi 1 per 2 Sebenarnya 1 per 6 Ini gini-gini Salju per Dikurangi ini ya Berarti sisanya Berapa? 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 satu tadi ya saya punya otomnya ini dua perlaku dengan satu per empat empat otom lihat kakaknya satu 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 kemudian berarti cara yang udah dikatikan ada 8 potong 8 potong potong pizza kemudian 8 ini udah dikurangi dua untuk berarti sisa dikurangi lagi 2 potong dan dikurangi lagi satu potong untuk kakaknya masih sisa berapa tiga 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 itu kalau dijadi perlahan dengan satu per dengan sisa satu perlahan maka jadinya tiga per berapa yang jadinya per delapan per delapan ya tapi kan kakakaknya delapan udah dibatikan dua per delapan jadi adik-adiknya dapetnya adalah dua per delapan orang tuanya dapetnya dua per delapan itu di delapan kakaknya dapet satu per delapan maka kakakaknya mendapat tiga per delapan di mana kok bisa dapet delapan dapet delapan ini dari dari mana dari mana kemudian 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 teman temannya pica kedua itu dibagi keberapa orang keberapa orang temannya kedua orang temannya diberi berapa lima lima potong tiga tiga rig sz nyal bibla telefon kemudian pokok aku tadi awalnya adalah pelvic 1954 atau satu per enam belas kemudian Sudah 1 per 6 Dan Kalau teman-teman Per 16 Maka tetangganya itu dapat sisanya Tetangganya itu dapat berapa 11 11 11 11 11 11 11 11 11 Kolongan pisanya adalah 16 Potong Ini sudah tertentu ya Jadi Akhirnya mendapatkan bagian 2 potong pizza Atau Per Nah Orang-orangnya juga Mendapatkan 2 potong pizza Atau 1 per 4 Kalau dalam bentuk pecahan Kemudian 1 potong pizza Kalau dalam pecahan Jadinya 1 per 8 Kemudian Kakak Untuk Punggit Yang tadi tadi 8 3 8 Nah Kalau dipercaya Maka jadinya 3 per 8 Kemudian Untuk pizza Yang kedua Masih Pizzanya aja 16 Potong Dibagi Ketengannya 16 Potong Jadi 5 per 6 Bila Sisanya Dibagian Ketengannya Karena tadi 16 potong Sudah dibagi 5 Ketengannya Maka Sisanya Adalah 11 Per 16 Paham 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 ya Oke Kemudian Ini Ini teman Paham 16 Paham 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 Benar Atau Salah Wah Salah Salah Kalau Salah Dicentang Enggak Enggak Yang pertama Tidak Dicentang Ya Kita Baca Pernyataan Kedua Besar Pintas Dibagian Kepada Orang tua Seperempat Bagian Pizza Pertama Orang tuanya Seperempat Bagian Pizza Benar Pertama Ini Benar 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 Pernyataan Dicentang Jawabannya Sudah Sudah Parang Pertama Yang ketiga Besar Cipu Yang dimana Kak Amin Adalah Tiga Perlapan Pertama Kita Lihat Kak Amin Tadi Dapat Apa Dapat Tiga Perlapan Dapat Tidak 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 Nomor Tiga Benar Atau Benar 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 Kasih Tanda Tidak Oke Kemudian Pernyataan Yang terakhir Pizza Yang diberikan Kepada Tetangga Sama Pizza Pizza Yang diberikan Kepada Tetangga 5 per 16 Bagian Pizza Petangganya 5 per 16 Benar Apa Salah Benar Oke Petangganya Tidak Pasal Yang dapat 5 per 16 Siapa Teman temannya Teman temannya Berat 11 per 16 Saat itu Benar Atau Sama Nah Sama 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 Nah anak Sekarang coba Dikerjakan dulu Pernyataan nomor Pertanyaan nomor tujuh ya Itu hitung-hitungannya Masih sama yang Usada pakai itu Tadi ya Nanti Usada kembali Semuanya sudah selesai mengerjakan Kemudian kita bahas bersama ya Iya man Dikerjakan dulu ya Usa aku Nggak ada buku Tidak ada buku Tidak ada buku Tidak ada buku Terima kasih. 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 Sudah? Sudah sampai ya? Ya oke, sekarang coba kita cocokkan. Pertanyaan nomor tujuh. Yang pertama, bagian pizza yang dinikmati adik sama besar dengan bagian pizza yang dinikmati orang tua. Terima kasih. Yuk tadi. Benar. Kedek mendapat dua potong. Orang tuanya juga mendapat dua potong. Berarti pernyataan yang pertama benar atau salah? Benar. Benar, oke. Dicenteng ya. Dicenteng ya, karena jawabannya benar. Ya, us. Kemudian nomor dua, pernyataan yang kedua. Bagian pizza yang dinikmati. Bagian pizza yang dinikmati orang tua lebih kecil daripada bagian pizza yang dinikmati oleh kakak. Oke, kita lihat dulu. Tadi orang tua mendapatkan dua potong pizza. Dan kakak mendapatkan satu potong pizza. Oke, kita lihat lagi pernyataan yang kedua. Orang tua lebih kecil mendapatkan bagian pizza daripada kakak. Benar atau salah? Salah. Salah karena? Salah. Karena orang tua itu terkena lebih besar. Lebih besar orang tua daripada kakak. Oke, berarti pernyataan yang kedua benar atau salah? Salah. Oke, ya. Kita lanjutkan. Ya. Kalau salah berarti tidak dicenteng. Oke, sekarang kita lanjut yang pernyataan ketiga. Bagian pizza yang dinikmati teman lebih besar daripada bagian pizza yang dinikmati tetangga. Oke, pizza yang kedua tadi dibagikan oleh teman-teman dan juga tetangga. Teman-teman itu mendapatkan 5 per 16. Ya, 5 potong. Kemudian sisanya untuk tetangga. Nah, tadi pizzanya berjumlah 16 pizza. Berarti jika teman-teman yang mendapat 5 pizza, berarti tetangganya mendapatkan 11 potong. Ya, mendapatkan 11 potong. Oke, kita kembali ke pernyataan nomor tiga. Bahwa teman itu mendapatkan pizza lebih besar daripada pizza yang tetangga. Benar atau salah? Salah. Ya, salah. Jawabannya salah. Salah. Ya, karena lebih besar tetangga. Ya, tetangga mendapatkan 11. Temannya hanya mendapatkan 5 potong. Oke, berarti jawaban nomor tiga adalah. Oke, kita lanjutkan soal pernyataan yang keempat. Bagian pizza yang dinikmati Kak Amin itu lebih kecil daripada pizza yang dinikmati tetangga. Oke, kita lihat dulu. Kak Amin tadi mendapatkan berapa potong? Tiga potong. Tiga potong. Kemudian tetangganya mendapatkan 11 potong. Ya, berarti pizza Kak Amin itu lebih kecil daripada pizza tetangga. Benar atau salah? Benar. 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 Iya, karena Kak Amin cuma dapat tiga. Tetangganya mendapatkan 11 potong. Oke, berarti pertanyaan nomor tujuh yang pernyataannya benar nomor? Satu dan empat. Empat. Betul sekali. Pernyataan yang benar nomor satu dan empat. Barakallah. Sudah paham semua ya. Kemudian kita lanjutkan untuk soal yang nomor delapan. Tapi kalian baca dulu, dicermati dulu sebelum nanti Ustazah menerangkan. Dibaca dulu semuanya, keseluruhan dipahami dulu. Ustazah beri waktu lima menit untuk memahami soalnya. Ustazah menerangkan. Ustazah menerangkan. Ustazah menerangkan. Terima kasih. 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 Sudah ya, kita mulai ya. Halo, masih semangat ya? Us, nanti ada tugas enggak Us? Ya, diperhatikan dulu aja. Nanti ada tugas enggak ya. Oke, kita mulai. Perhatikan papan tulisnya. Soalnya nanti jam 11.00, Us. Ada apa? Soalnya nanti jam 11.00. Jam 11.00? Ya, nanti boleh meningkat grup ya. Oh ya. Apa itu? Bungi. Bungi. Oke. Halo. Ada suaranya? Sekarang, kemudian nomor 8. Sudah dibaca ya. Sudah. Berdasarkan ini, ada tekstur sebut, serilah kan, dan ternyata, ternyataan yang sesuai dengan bahan pembuatan Bika Ambon. Oke. Sedangkan itu, terlebih dahulu, bahan-bahan apa yang digunakan dalam Bika Ambon. Yang pertama itu ada. Ada apa? Air hangat. Air hangat. Air hangat. Jumlahnya berapa air hangat? 300 mili. 300 mili. 300 mili. 350 mili. 300 mili. 300 apa? Mili. Kemudian setelah air hangat. Apa lagi? Mili-mili. Nah? Tepung dari gul. Tepung dari gul. Berapa? 150 mili. Apa lagi? Gula pasir. Lagi. Apa lagi ya? Tepung dari gul. Telur. 700 mili santan. Telurnya berapa? 10 putir kuning telur. 10 putir kuning telur. 5 putir kuning telur. Kuning telur ya. Kuning telurnya 10 berapa? 10 putir. Lagi. 5 putir kuning telur. 5 putir putih telur. Putih selur. Putih selur. Putih selur. Putih telur. Putih selur. 5 putir. 5 putir. 5 putir. Apa lagi? 700 mili santan. 700 mili santan. 700 mili santan. 700 mili santan. 700 mili. Apa ubatan? 250 gram tepung ketan. Tepung ketan. Tepung ketan ya. Berapa? 250 gram. Berapa? 60 gram. 60 gram tepung kanji. 60 gram tepung kanji. 60 gram. 60 gram. Sampai sambai sambai garam. Sedok teh garam. Sedok teh garam. haram haramnya berapa? minyak minyak secukupnya 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 Kita lihat pernyataan nomor satu Ini tadi adalah bahan-bahan yang digunakan untuk membuat satu loyang bika abon Sekarang kita lihat pada pertanyaan-pertanyaan pernyataan nomor satu Dibaca dulu pernyataan nomor satunya Tepung kanjinya berapa? 250 Ini adalah untuk satu loyang yang disuruh adalah membuat dua loyang berapi 250 Tepung kanjinya 60 gram Tepung kanjinya 60 gram Tepung kanjinya berapa? 60 gram Ini 60 gram tadi adalah untuk satu loyang Yang kita disuruhnya membuat dua loyang berarti yang 60 diapakan? Ditambah 60 Sama dengan 120 Sama dengan 120 gram ya Sama dengan tepung ketan Tepung ketan Tadi satu loyang butuh berapa? 250 gram 250 gram 250 gram 250 gram Bagaimana menurut saya? Salah. 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 Geram tepung ke? Salah. Salah. Pernyataan nomor satu. Tidak apa-apa? Salah. Salah. Pernyataan nomorämä. Salah. 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 Namanya ada, adalah air hangat 800 mili lebih sedikit digunakan daripada satan untuk membuat dua loyang kita anggun air hangat air hangatnya tadi 100 mili 800 mili 300 mili 300 mili 300 mili santan mili standan kalah loyang santan maka kalau memaiksa itu santan itu santan itu santan 109 mili 600 mili 600 mili 600 mili 600 mili berarti mau bilang 1 mili Jadi dari sini kita lihat Raza Ya Oh disini ke kamar nambil Ayo sama teman 800 Disini dituliskan Angkat 800 Benar 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 Ayo sama teman 800 Benar Ya Nomor 2 Nomor 2 Benar Mau berangkat Oh iya boleh Pernyataan nomor 3 Nomor 3 Benar Pernyataan ketiga Puning telur 15 putir Lebih banyak Untuk membuat 3 loyang Pika ambor Puning telurnya Tadi kita butuh berapa 10 putir 10 putir 10 putir Kita Kali-kali Tiga Kali-tiga 30 putir Ya Kali-tiga Jadi 30 putir Dan putih telur 5 putir Putih telur 5 putir Tiga Putih telur Dengan 15 putir 5 Roti 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 Putir Pernyataannya Puning telur 15 putir Sebalik Ngapal Isik Total Ya Benar 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 Ya Benar ya Tadi-tadi Jawabannya Salah Benar Terikul Pas awal Jambi Tukit Tukit Nomor Empat Tukit Lima Memang Jambi Tukit 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 Terima kasih 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 Terima kasih